Yun Yao memahami perasaan Ansuan, dan dia juga tahu alasan di baliknya. Meski sangat marah, dia tidak ingin menyakiti Ansuan. Di matanya, Ansuan juga orang yang menyedihkan. Selain itu, dia dan Kaisar pada awalnya tidak bersalah dan tidak memiliki keterikatan. Tapi dia tidak berharap hal-hal berkembang ke titik ini. Itu benar-benar tidak dapat dipotong, dan segalanya menjadi semakin berantakan. Namun, ekspresi Long Yun Xiao tidak berubah, dan hatinya tidak terlalu goyah. Dia menatap Yun Yao dan berkata dengan lembut, Yao Yao, ini darurat. Raja ini juga tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Tapi apapun yang terjadi, Raja ini tidak akan membiarkanmu terluka, dan aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tatapan Long Yun Xiao sangat tegas, dan nadanya penuh kelembutan. Yun Yao menghindari tatapannya dan berbalik untuk melihat keluar aula. Dia berkata dengan tenang, Kaisar, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Long Yun Xiao, lalu berjalan keluar dari aula. Long Yun Xiao memperhatikan sosoknya yang pergi dengan ekspresi yang rumit. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi menghentikan dirinya sendiri. Setelah sekian lama, ketika Yun Yao meninggalkan istana Yun Xiao, dia menarik pandangannya dan diam-diam menghela nafas. Tanpa sadar, dua hari berlalu. Setelah Yun Yao kembali ke gua abadi, dia bermeditasi dan berkultivasi selama dua hari. Selama waktu ini, Long Yun Xiao tidak datang ke istana Yun Yao untuk mencarinya, dan tidak ada orang lain yang mengganggu ketenangannya. Dampak dari insiden itu secara bertahap memudar. Dia awalnya mengira itu hanya selingan kecil, dan badai kecil akan segera berlalu. Namun, pada pagi hari ketiga, seorang pelayan mengirimkan surat kepadanya. Nona muda sulung, ada surat untukmu. Men, aku mengerti. Kamu bisa pergi. Yun Yao berhenti bermeditasi dan mengulurkan tangan untuk mengambil surat itu. Dia menunduk dan melihat tidak ada nama di amplop coklat tua itu, jadi dia membukanya dan mengeluarkan surat di dalamnya. Ada kalimat yang tertulis di surat itu. Jika kamu ingin menyelamatkan permaisuri surgawi, datanglah ke Swallow Return Mountain di pinggiran selatan. Ketika Yun Yao melihat kalimat ini, ekspresinya langsung berubah, dan sedikit kebingungan melintas di matanya. Menyelamatkan An Suan. Mengapa dia menyelamatkannya? Mungkinkah dia dalam bahaya? Yun Yao memegang surat itu dan mengerutkan kening bingung. Setelah ragu sejenak, dia memasukkan kembali surat itu ke dalam amplop dan bangkit untuk meninggalkan istana Yun Yao. Dia terbang ke langit dan bergegas menuju Cloud Palace secepat kilat. Dia ingin menemukan Long Yun Xiao dan menanyakan apa yang telah terjadi. Satu jam kemudian, Yun Yao mendarat di luar gerbang istana Yun Xiao. Sua! Penjaga di pintu melihatnya bergegas dan buru-buru membawanya ke olah tamu istana Yun Xiao. Tidak lama kemudian, Long Yun Xiao mendengar berita itu dan bergegas ke olah utama. Yao Yao, kenapa kamu datang mencariku? Yun Yao memandangnya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Kaisar, apakah permaisuri surgawi ada di istana Yun Xiao? Long Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang rumit, Sejak kejadian itu, permaisuri surgawi meninggalkan istana Yun Xiao dan meninggalkan kediaman raja. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya, tapi tidak ada kabar. Mendengar ini, ekspresi Yun Yao sedikit berubah. Dia buru-buru mengeluarkan surat itu dan menyerahkannya ke Long Yun Xiao. Seseorang baru saja mengirimiku surat ini. Coba lihat. Long Yun Xiao mengerutkan kening dan tatapan aneh melintas di matanya. Dia mengambil surat itu dan membukanya, lalu mengeluarkan surat yang sama dari cincin intersepatialnya. Kebetulan, aku juga baru saja menerima surat misterius. Ini persis sama dengan suratmu. Yun Yao mengambil surat itu dan melihat bahwa kedua surat itu memang sama. Dia segera mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius dan ragu, tampaknya permaisuri surgawi pasti dalam bahaya setelah dia menghilang. Dia kemungkinan besar ditangkap. Pihak lain mengirimi kami surat ini untuk meminta kami menyelamatkan permaisuri surgawi. Long Yun Xiao menganggup dan berkata, Yao Yao, masalah ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Sudah cukup pihak lain menangkap permaisuri surgawi dan mengirimi saya pesan. Mengapa mereka mengirimi anda surat yang identik? Saya curiga pasti ada semacam konspirasi di balik ini. Yun Yao mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, apa motif pihak lain untuk meminta kita menyelamatkan permaisuri surgawi? Long Yun Xiao merenung sejenak tetapi tidak memiliki petunjuk apapun. Dia berkata dengan nada serius, semua orang di dunia mengetahui identitas permaisuri surgawi. Jika pihak lain adalah manusia, bahkan jika mereka menangkap permaisuri surgawi, mereka tidak akan berani membunuhnya. Permaisuri surgawi adalah nama istri saya. Saya secara alami akan mengirim orang untuk menyelamatkannya. Yao Yao, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak perlu memperhatikan surat ini. Yun Yao terdiam sesaat. Dia memegang kedua surat itu dengan kedua tangan dan diam-diam memeriksanya. Dengan bakat khusus dari tubuh suci surgawi, dia dengan cepat menemukan bahwa ada jejak aura ras asing di kedua huruf tersebut. Sayangnya, dua jejak aura ras asing sangat lemah dan samar-samar terlihat. Yun Yao hanya dapat menentukan bahwa dua jejak aura ras asing hampir sama, tetapi dia tidak dapat membedakan dari ras mana mereka berasal. Dia mengatakan ini pada Long Yun Xiao. Long Yun Xiao segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada aura ras asing di kedua huruf itu, dan itu sama. Mungkinkah bahwa orang yang mengirim surat itu adalah ras asing? Atau mungkin, orang yang menulis surat itu adalah ras asing? Mungkinkah permaisuri surgawi ditangkap oleh ras asing? Yun Yao berpikir sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, kota benua tengah dan rumah raja dihuni oleh manusia dan ras asing. Wajar jika aura ras asing muncul. Hanya berdasarkan poin ini, sangat sulit bagi kami untuk menentukan siapa yang menangkap permaisuri surgawi. Putra surga, aku akan pergi bersamamu untuk menemukan permaisuri surgawi. Ini pasti akan lebih cepat dan lebih mudah daripada Anda mengirim penjaga Anda untuk menemukannya. Lagi pula, aku memiliki garis keturunan dari Celestial Secret Body. Saya sangat sensitif terhadap aura ras lain. Aku harus bisa membantumu. Ini, Long Yun Xiao ragu-ragu dan tidak menjawab. Dia secara naluria ingin menolak. Dia tidak ingin Yun Yao terlibat dalam rencana berbahaya ini. Namun, Yun Yao jarang berpergian bersamanya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk berduaan dengannya. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengangguk dan setuju. Baiklah, karena itu masalahnya, mari bekerja sama untuk menyelamatkan permaisuri surgawi. Saya ingin melihat siapa pihak lain itu. Mereka benar-benar berani mengabaikan martabat pengadilan kekaisaran dan mendekati permaisuri surgawi. Mereka berkomplot melawanku. Setelah mengatakan itu, Long Yun Xiao membawa Yun Yao keluar dari Aula Utama. Keduanya berada di tahap asal surga. Mereka tidak membawa penjaga atau petugas. Setelah meninggalkan istana Yun Xiao, keduanya terbang melintasi langit secepat kilat dan bergegas menuju pintu keluar rumah raja. Lokasi yang disebutkan dalam dua surat misterius itu adalah Gunung Yan Hui di pinggiran selatan kota Benua Tengah. Pegunungan itu terletak 300 mil di selatan kota. Itu tidak menarik sama sekali. Long Yun Xiao dan Yun Yao sama-sama pernah mendengar tentang Gunung Yan Hui. Mereka tahu bahwa itu adalah pegunungan yang panjangnya ratusan mil. Ada beberapa puncak yang tingginya ribuan kaki. Namun, surat itu tidak menyebutkan gunung mana yang harus mereka tuju untuk menyelamatkan permaisuri An Suan. 712 Saat matahari sudah tinggi di langit, Long Yun Xiao dan Yun Yao memasuki kedalaman pegunungan di pinggiran selatan dan tiba di Swallow Return Mountain. Melihat ke bawah dari ketinggian di langit, mereka melihat pegunungan yang mengjulang tinggi membentang ke segala arah. Puncak hijau tua yang mengjulang tinggi terletak di setiap pegunungan, memancarkan aura kuno dan megah. Keduanya berdiri di langit di atas Swallow Return Mountain dan melihat ke bawah ketiga puncak di bawah. Ketiga puncak gunung itu tingginya ribuan kaki, dan semuanya tampak sama. Tidak ada yang istimewa tentang mereka. Yun Yao diam-diam mengedarkan energinya dan menggunakan garis keturunan Celestial Sekret Pisik miliknya untuk mendeteksi aura ras asing. Namun, dia tidak menemukan apapun dan tidak dapat mendeteksi aura ras asing. Penglihatan Long Yun Xiao sangat tajam dan dia segera melihat petunjuknya. Yao Yao, lihat, ada banyak retakan di Swallow Return Mountain dan sebagian besar hutan telah hancur. Masih banyak lubang yang tersisa. Dilihat dari retakan dan lubangnya, pasti ada pertarungan di sini sebelumnya. Selain itu, pasti ada pertarungan antara beberapa ahli Sky Origin Stage. Yun Yao melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat bahwa gunung yang mengjulang itu penuh dengan retakan dan sebagian besar hutan lebat telah dihancurkan. Ada lebih dari selusin lubang dan jurang yang dalam di seluruh Swallow Return Mountain, mengubahnya menjadi reruntuhan yang berantakan. Yun Yao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, itu benar. Perkelahian memang terjadi di sini. Mari kita cari dulu. Setelah mengatakan itu, dia dan Long Yun Xiao mendarat di pegunungan. Keduanya berpisah dan melepaskan indera spiritual mereka untuk melakukan pencarian karpet. Tiga jam kemudian, mereka berdua telah melakukan pencarian menyeluruh di seluruh Swallow Return Mountain Rang. Namun, mereka tidak menemukan siapapun, juga tidak menemukan petunjuk yang berguna. Keduanya penuh dengan keraguan. Yun Yao mengerutkan kening dan bertanya, Putra Langit, kami telah mencari di seluruh Swallow Return Mountain Rang tetapi tidak menemukan apapun. Pihak lain tidak ada di sini sama sekali. Mereka juga tidak menyembunyikan permaisuri surgawi di sini. Apa yang akan kamu lakukan? Long Yun Xiao juga mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, kami tidak memiliki petunjuk lain kecuali dua huruf itu. Apa lagi yang bisa kami lakukan? Menurut pendapat saya, kita harus menunggu di sini dan bertindak sesuai dengan keadaan. Karena pihak lain mengirimi kami surat untuk datang ke sini, mereka pasti mengambil tindakan. Yun Yao berpikir sejenak dan mengangguk. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Mari kita tunggu dan lihat. Oleh karena itu, Long Yun Xiao menggunakan keterampilan formasinya untuk membentuk formasi pertahanan asal surgawi di puncak gunung. Kekuatan pertahanan formasi ini tidak buruk, tetapi hanya memiliki radius 10 meter, yang cukup untuk menutupi sepetak rumput dan batu kilangan. Setelah mengatur formasi, Long Yun Xiao dan Yun Yao duduk tegak di atas batu kilangan dan memejamkan mata untuk beristirahat, menunggu dalam diam. Matahari terus terbenam di barat, dan waktu berlalu dengan tenang. Puncak gunung itu sangat sunyi. Hanya suara angin gunung yang bertiup melalui hutan yang bisa terdengar. Tanpa sadar, sore hari berlalu. Long Yun Xiao dan Yun Yao menunggu sampai senja, tapi tidak ada yang muncul, apalagi orang yang mengirim surat misterius itu. Kesabaran mereka berangsur-angsur menipis, dan kekhawatiran serta kegelisahan di hati mereka semakin kuat dan kuat. Pada saat ini, di langit tidak jauh, awan merah gelap tiba-tiba melayang. Sekilas, awan merah tua itu tampak seperti matahari terbenam yang diwarnai merah oleh matahari terbenam. Namun, awan merah itu sangat cepat, melesat melintasi langit seperti sambaran petir. Dalam beberapa napas, itu telah tiba di atas gunung. Long Yun Xiao dan Yun Yao segera merasakan ada yang tidak beres. Mereka berdua membuka mata dan menatap awan merah di atas kepala mereka. Mereka melihat awan merah itu memiliki radius seribu meter, dan warnanya merah tua seolah dipadatkan oleh cahaya darah. Awan merah memancarkan bau darah yang kuat, dan terus bergulir dan begelombang, mengandung kekuatan yang menakutkan. Ini adalah awan darah. Itu adalah pembangkit tenaga listrik iblis. Yun Yao sangat peka terhadap aura iblis. Dia segera memutuskan bahwa awan merah adalah awan darah yang dipadatkan oleh pembangkit tenaga iblis. Long Yun Xiao segera mengerutkan kening, dan matanya sedikit suram. Dia berkata dengan nada dingin, sebelumnya, pengadilan kekaisaran telah mendengar bahwa banyak pembangkit tenaga iblis menyelinap ke Zongsu, menyamar sebagai manusia, dan sering berpindah-pindah dalam kegelapan. Saya tidak menyangka iblis begitu sombong dan berani mendatangi saya secara terbuka. Saat suaranya jatuh, awan darah di langit tiba-tiba menyatu, dan dalam sekejap mata, itu memadat menjadi sosok manusia. Itu adalah pria iblis yang mengenakan jubah merah darah, dan dia setipis tiang bambu. Penampilannya sedikit aneh, kulitnya pucat dan tidak berdarah, seperti mayat yang dingin. Dia memiliki rambut merah tua sepanjang pinggang, diikat menjadi tiga kepang, dan beberapa taring di mulutnya yang rata. Sepasang mata merah gelapnya mengandung cahaya dingin yang haus darah yang membuat orang gemetar ketakutan. Pria berjubah darah itu menatap Yun Yao dan Long Yun Xiao. Matanya bersinar karena kegembiraan, dan dia mencipir. Kekeke, aku benar-benar beruntung hari ini bertemu denganmu di sini. Karena Anda menyerahkan diri kepada saya, saya tidak akan sopan. Hari ini, kalian berdua harus tinggal. Nada pria berjubah darah itu sangat lucu, seperti kucing bermain dengan tikus. Jelas, dia menganggap Long Yun Xiao dan Yun Yao sebagai kura-kura dalam toples. Yun Yao sangat membenci iblis. Secara alami, matanya dipenuhi dengan cahaya dingin, dan dia memelototi pria berjubah darah itu dengan niat membunuh. Long Yun Xiao masih bisa mempertahankan ketenangannya. Dia menatap dingin pada pria berjubah darah dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Apakah Anda tahu siapa saya? Hahaha, pria berjubah darah itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Suaranya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Bukankah kamu kaisar klan manusia? Anda adalah kaisar yang mulia dari klan manusia. Di depanku, kamu bahkan bukan kentut. Ingat, aku, Sue Kian Jiang, akan mengambil nyawamu hari ini. Sue Kian Jiang berteriak dengan dingin. Dia segera melambaikan tangannya dan membentuk segel misterius, melakukan teknik rahasia para iblis. Pencarian jiwa naga iblis. Sue Kian Jiang berteriak dengan marah. Telapak tangannya melepaskan cahaya darah yang menutupi langit dan bumi. Itu diringkas menjadi dua naga darah yang panjangnya seratus meter, dan mereka menyerang dengan ganas. Desir, desir. Dua naga darah dengan tubuh yang kuat dan aura jahat jatuh dari langit menuju Long Yun Xiao dan Yun Yao dengan darah mengerikan dan niat membunuh. Mereka berdua tidak menyangka Sue Kian Jiang akan menyerang dengan begitu tegas. Ekspresi mereka berubah, dan mereka dengan cepat membela diri. Yun Yao mengeluarkan Cold Moon Sword. Dia membentuk teknik pedang dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang dengan tangan kanannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas cahaya pedang putih. Esensi cahaya bulan. Cahaya pedang putih yang panjangnya puluhan meter seperti bulan sabit putih keperakan. Itu membawa aura yang gigih dan menebas ke arah naga darah iblis dengan ganas. Long Yun Xiao juga memakai God of War Armor. Dia memegang sembilan pedang awan di tangan kanannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas cahaya pedang emas besar untuk memblokir serangan naga darah iblis. Pada saat berikutnya, dua lampu pedang dan dua naga darah iblis bertabrakan satu sama lain, dan terdengar suara, bang-bang, yang teredam. Suara keras bergema di antara pegunungan. Cahaya keemasan yang menyilaukan, cahaya perak, dan cahaya merah darah menerangi langit yang gelap sejauh puluhan mil. Energi yang keras dan mengamuk menggulung badai yang mengejutkan dan menyebar ke segala arah. Seketika hutan rimbun di sekitar puncak gunung mengalami musibah dan langsung hancur menjadi bubuk halus. 713. Suara keras yang bergema di langit berangsur-angsur menghilang, dan langit dan bumi kembali damai. Gunung yang menjulang setinggi ribuan kaki itu kini hancur berkeping-keping. Susunan pertahanan yang telah didirikan oleh Long Yun Xiao telah dihancurkan oleh dua naga setan darah. Dia dan Yun Yao berdiri di langit, menghadap Sue Kian Jiang dari jarak ribuan meter. Wajah mereka sedikit malu, dan mereka memandang Sue Kian Jiang dengan kewaspadaan dan ketakutan. Long Yun Xiao mengenakan God of War Armor, dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat juang yang kuat. Dia sepertinya tidak terluka, tetapi napasnya sedikit tidak teratur. Rupanya, dia terluka. Dia menggunakan perasaan spiritualnya untuk memberitahu Yun Yao, Yao Yao, kamu harus berhati-hati. Setan ini setidaknya berada di Sky Origin tahap 6. Yun Yao menganggup dan menjawab, ya, saya khawatir kita bukan tandingannya. Kita tidak boleh terlibat dengannya. Long Yun Xiao setuju dan berkata dengan suara rendah, mari pikirkan cara untuk menyingkirkannya. Prioritas utama kita adalah menemukan Nyonya Surgawi secepat mungkin. Keduanya telah menguji kekuatan Sue Kian Jiang dengan satu gerakan, dan mereka sudah memiliki niat untuk mundur. Pada saat ini, Sue Kian Jiang memandang mereka dengan tatapan mengejek dan mencibir, jangan melawan. Kamu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dariku. Saat dia berbicara, sosoknya melintas dan berubah menjadi cahaya darah, bergegas menuju Yun Yao. Cahaya aliran darah langit. Cahaya darah yang panjangnya ratusan meter, seperti pedang raksasa yang bisa membelah langit dan bumi, menebas ke arah kepala Yun Yao. Sue Kian Jiang jelas tahu bahwa Yun Yao adalah yang paling lemah di antara mereka berdua, jadi dia menyerang Yun Yao terlebih dahulu. Bila raksasa merah gelap memotong langit lebih cepat dari kilat, dan langsung memotong ke arah kepala Yun Yao. Wajah Yun Yao berubah, dan tanpa sadar dia ingin mundur. Namun, pedang raksasa itu melepaskan kekuatan tak terlihat yang tak terbatas, yang telah menyegel ruang dalam jarak ribuan meter. Dia merasa seperti berada dalam rawa, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari penindasan kekuatan tak terlihat. Kecepatannya lambat seperti siput. Dia tidak bisa melarikan diri dari pedang raksasa dan akan dipukul. Pada saat kritis ini, dia tidak ragu untuk mengayunkan pedang bulan dingin dan menampilkan seni pedangnya yang unik. Sungai Bintang Pedang berharga bulan dingin memancarkan cahaya bintang yang memenuhi langit. Seolah-olah ratusan ribu bintang terang berkumpul untuk membentuk galaksi yang mempesona. Tidak hanya sungai bintang yang mempesona dan indah, tetapi juga mengandung kekuatan misterius dan besar saat mengalir menuju cahaya merah darah. Ledakan Galaksi yang mempesona bertabrakan dengan heaven splitting blade berwarna merah darah, menghasilkan ledakan yang menghancurkan bumi. Bima sakti langsung dipotong berkeping-keping oleh pedang raksasa berwarna merah darah. Itu terfragmentasi dan berubah menjadi miliaran titik cahaya bintang yang tersebar di langit. Yun Yao juga dikirim terbang kembali. Dia menggambar busur di langit dan jatuh seribu meter jauhnya. Saat dia masih di udara, dia sudah memuntahkan setegup darah, dan wajahnya yang cantik menjadi seputih salju. Namun, bila merah darah itu belum hilang, dan kekuatannya belum berkurang sedikitpun. Itu terus menyerangnya. Pada saat ini, Long Yun Xiao akhirnya tiba. Sua Melihat Yun Yao terluka, dia sangat khawatir dan marah. Dia melepaskan semua potensinya, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya kemasan saat dia bergegas ke sisi Yun Yao dengan sekuat tenaga. Ketika pedang raksasa berwarna merah darah menebas dari langit, dia dengan putus asa bergegas menuju pedang raksasa itu, ingin membantu Yun Yao memblokir pukulan fatal ini. Perlindungan tubuh surgawi. Long Yun Xiao berteriak dengan marah. Esensi vital di tubuhnya melonjak seperti banjir dan memadat menjadi dinding lima warna di depannya. Dinding cahaya spiritual ini memiliki panjang dan lebar 10 meter. Tampaknya tebalnya hanya setengah kaki, tapi itu lebih keras daripada dinding baja manapun. Kekuatan pertahanannya sangat kuat. Pada saat berikutnya, pedang berwarna merah darah menebas pelindung tubuh surgawi, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Kabum! Perlindungan tubuh surgawi lima warna hancur berkeping-keping oleh pedang berwarna merah darah. Itu meledak menjadi jutaan fragment cahaya spiritual dan memercik ke segala arah. Long Yun Xiao juga dikirim terbang. Dia berguling dan menabrak pegunungan di bawah. Dengan suara, celepuk, yang keras, sebuah lubang besar dengan radius seribu meter dihancurkan ke pegunungan yang rimbun. Beberapa jurang terbentuk. Long Yun Xiao terbaring di dasar lubang. Dia terkubur oleh debu dan kerikil, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Wargat armor yang dia pakai banyak meredup, dan kekuatannya sangat melemah. Di bagian kiri dadanya, ada penyok sepanjang sumpit. Meskipun lukanya tidak serius, dia berjuang untuk keluar dari reruntuhan dan mengepakkan sayapnya untuk terbang tinggi ke langit. Tapi pedang berwarna merah darah itu telah menghilang dan berubah kembali menjadi penampilan Sue Qian Jiang. Dia bergegas menuju Yun Yao dengan kecepatan kilat. Langit menangkap siluman palem. Sue Qian Jiang bergegas ke depan Yun Yao dalam sekejap mata. Dia melambaikan tangannya dan membentuk telapak iblis raksasa yang meraih ke arah Yun Yao. Yun Yao baru saja terluka. Wajahnya sepucat kertas, dan napasnya kacau dan lemah. Melihat Sky Chapturing Demon Palem yang menutupi langit, dia hanya bisa melambaikan Cold Moon Sword dengan putus asa dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya. Esensi Cahaya Bulan Dia melambaikan pedangnya dan menebas cahaya pedang cahaya bulan, tapi itu segera dihancurkan oleh telapak iblis penangkap langit dan berubah menjadi cahaya bulan. Pada saat berikutnya, Sky Chapturing Demon Palem meraih kepalanya dan memegangnya dengan kuat di telapak tangannya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, bahkan jika dia menggunakan semua potensinya, dia tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan iblis. Wus! Sky Chapturing Demon Palem meraih Yun Yao dan terbang kembali ke Sue Kian Jiang. Sue Kian Jiang tiba-tiba mengungkapkan ekspresi bangga dan mencibir, Hahaha! Aku sudah lama memperhatikanmu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku. Long Yun Xiao melihat Yun Yao ditangkap dengan matanya sendiri. Dia sangat marah sehingga matanya hampir keluar. Dia sembarangan mengayunkan pedangnya dan menyerang Sue Kian Jiang. Sue Kian Jiang, dasar setan jelek dan rendahan, bebaskan dia untuk raja ini. Melihat Yun Yao terluka parah dan terjebak di telapak tangan iblis, dia sangat sedih dan cemas hingga matanya memerah. Jika dia bisa memilih, dia lebih suka ditangkap oleh telapak tangan iblis daripada melihat Yun Yao terluka. Namun, Sue Kian Jiang menyipitkan mata ke arahnya dan mencemoh, seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan cahaya darah yang menghancurkan bumi ke arah Long Yun Xiao. Cahaya darah yang menghancurkan bumi itu segera berubah menjadi pedang cahaya darah sepanjang 100 meter dan dengan keras menusuk ke arah Long Yun Xiao. Long Yun Xiao dengan cepat melambaikan pedang sembilan awan dan pedang gigi naga dan melepaskan cahaya pedang dan cahaya pedang yang menghancurkan bumi untuk bertemu dengan pedang cahaya darah. Bang-bang! Dua suara memekatkan telinga meledak, dan cahaya pedang serta cahaya pedang meledak pada saat bersamaan. Long Yun Xiao sekali lagi dikirim terbang oleh pedang cahaya darah dan menabrak gunung di bawah. Gunung yang sudah penuh retakan itu hancur menjadi lubang besar yang dalam, dan debu serta pecahan batu terciprat kemana-mana. Organ dalam Long Yun Xiao terluka parah, dan darah segera mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Dia berbaring di dasar lubang yang dalam-dalam keadaan menyedihkan. Sue Qian Jiang tidak menyerang lagi. Dia menatap Long Yun Xiao di lubang yang dalam dan berteriak dengan dingin, Long Yun Xiao. Aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Kembali dan beritahu Ji Tian Xing bahwa jika dia ingin menyelamatkan Yun Yao, dia harus datang ke Gua Angin Gelap di Gunung Tinta Hitam untuk menemukanku. Saya hanya akan memberinya satu hari. Jika dia tidak datang, jangan salahkan aku karena kejam dan membunuh kekasihnya. Setelah itu, Sue Qian Jiang meraih Yun Yao dan berubah menjadi awan darah, terbang secepat kilat. 714 Long Yun Xiao menyaksikan saat Yun Yao dibawa pergi dan awan darah terbang dengan kecepatan kilat. Dia dipenuhi dengan kemarahan dan amarah. Dia mengejar mereka dengan sembrono untuk menyelamatkan Yun Yao. Namun, kecepatannya terlalu lambat. Dia tidak bisa mengejar awan darah yang telah diubah oleh Sue Qian Jiang. Pada akhirnya, dia mengejar puluhan mil. Awan darah menghilang di langit dan benar-benar menghilang. Long Yun Xiao hanya bisa menghentikan pengejaran. Dia berbalik dan pergi dengan enggan, kembali ke kontinen Center City. Meskipun dia tahu lokasi Black Ink Mountain, dia tidak bisa mengejarnya sendirian. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengalahkan Sue Qian Jiang. Apalagi dia terluka parah. Dia hanya bisa kembali ke Monarch Mansion secepat mungkin dan menyampaikan berita ini kepada Ji Tian Xing. Awan darah merah gelap membungkus Yun Yao dan terbang melintasi langit secepat kilat. Enam jam kemudian, awan darah terbang ke pegunungan Begelombang dan mendarat di puncak gunung hitam setinggi 4.000 meter. Puncak gunung hitam ini adalah Black Ink Mountain, yang terletak 3.000 mil di selatan kontinen Center City. Di tengah gunung tinta hitam, ada jalan sempit yang dekat dengan tebing. Jalan itu hanya selebar setengah meter. Di bagian dalam, ada tebing yang lurus dan terjal. Di luar, ada tebing yang diselimuti awan dan kabut. Di ujung jalan, ada pintu masuk gua gelap yang tertutup lapisan kabut hitam kabur. Uus! Awan darah mendarat di luar pintu masuk gua dan berubah kembali menjadi penampilan Sue Qian Jiang. Dia memegang Yun Yao di tangan kirinya sementara tangan kanannya menembakkan seberkas cahaya darah ke pintu masuk gua. Dia mengaktifkan barisan pertahanan pintu masuk gua. Yun Yao dipegang di tangannya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya darah merah gelap. Esensi sejatinya disegel dan ditekan. Dia juga tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, Sue Qian Jiang mengaktifkan barisan pertahanan pintu masuk gua. Lapisan kabut hitam kabur segera menghilang. Pintu batu tinggi di pintu masuk gua terbuka secara otomatis. Sue Qian Jiang memegang Yun Yao dan berjalan masuk. Di belakang pintu batu, ada lorong yang berkelok-kelok. Itu sedikit gelap dan lembab. Udara dipenuhi dengan bau darah dan energi iblis yang pekat. Meskipun ada banyak garpu dan cabang di lorong itu, itu sama rumitnya dengan labirin. Tapi Sue Qian Jiang sangat akrab dengan tempat ini. Setelah beberapa putaran dan belokan, dia memasuki perut gunung tinta hitam dan tiba di sebuah gua yang lebar dan tinggi. Gua itu dingin dan suram, dan dekorasinya sangat sederhana. Hanya ada beberapa bangku batu dan meja batu. Di tengah gua berdiri sebuah kuali hitam pekat setinggi 10 meter. Kuali pil terbuat dari besi meteorik hitam. Itu memiliki tiga kaki, dan tubuhnya diukir dengan karakter dan pola rahasia ras iblis. Itu memancarkan aura jahat dan kuno. Di tanah di bawah kuali, ada formasi susunan yang terukir di atas batu. Radiusnya setidaknya 30 meter. Formasi susunan ini terus-menerus mengumpulkan iblis ki dan cahaya berdarah, berkumpul di dekat kuali pil hitam dan menyalakan api merah tua berdarah. Api merah darah membawa cahaya redup, nyaris menghilangkan kegelapan di dalam gua. Ketika Sue Kian Jiang membawa Yun Yao ke dalam gua, sesosok tubuh segera keluar dari sudut gelap. Orang ini tingginya lebih dari 3 meter, dan tubuhnya tinggi dan kokoh seperti banteng. Dia mengenakan baju kulit berwarna merah darah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura haus darah. Dia dengan cepat berjalan di depan Sue Kian Jiang, membungkuh, dan berkata, Selamat datang kembali ke gua, Raja Iblis. Sue Kian Jiang meliriknya dan bertanya dengan suara bermartabat, Sue Li, saat aku tidak berada di gua angin gelap, apakah ada masalah? Sue Li dengan cepat menjawab, Raja Iblis, tidak ada kelainan atau masalah. Sue Kian Jiang membawa Yun Yao ke dalam gua, dan bertanya sambil berjalan, bagaimana dengan gadis itu? Sue Li mengikutinya dengan hormat, dan berkata lagi, dia berjuang dengan sia-sia selama setengah hari, dan tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Dia sudah lama diam. Oke, Sue Kian Jiang menganggup puas, dan berjalan ke sudut gelap gua, dan berhenti di depan sebuah pintu batu. Pintu batu ini dibuka dari dinding batu, dan dibalik pintu itu ada ruang rahasia. Tanpa perintah Sue Kian Jiang, Sue Li mengambil inisiatif untuk membuka formasi susunan pintu batu. Dengan suara berderit, pintu batu itu terbuka dengan sendirinya. Di belakang pintu ada ruang rahasia dengan radius sekitar 10 meter. Ruang rahasia itu gelap, dan ada lampu batu permata sederhana di sudut, memancarkan cahaya perak redup. Di dinding yang menghadap ke pintu, ada beberapa rantai besi dingin yang tebal, dan seorang gadis muda mengenakan gaun brokat panjang dan mahkota Giok Phoenix terikat erat padanya. Wajah gadis ini cantik, dan temperamennya mulia. Namun, pakaiannya agak berantakan, dan mahkota Giok Phoenix sedikit bengkok. Dia terlihat sangat malu. Tungkai dan pinggangnya diikat oleh beberapa rantai besi dingin, dan vital kinya disegel, jadi dia tidak bisa melepaskan diri. Ketika Sue Qian Jiang dan Sue Li masuk ke ruang rahasia, dia bersandar di dinding yang dingin, dan rambutnya acak-acakan. Dia diam-diam beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Mendengar suara pintu terbuka, dia perlahan menatap Sue Qian Jiang, dan melirik Yun Yao di tangan Sue Qian Jiang. Saat dia melihat wajah Yun Yao, dia langsung menunjukkan ekspresi kaget, dan matanya penuh keraguan. Itu dia, bagaimana dia tertangkap. Sue Qian Jiang membawa Yun Yao ke sisi kiri tembok, dan mengikatnya dengan rantai besi dingin. Kemudian, dia keluar dari ruang rahasia bersama Sue Li. Setelah pintu batu ditutup, ruang rahasia kembali ke keadaan sunyi dan gelap. Setelah sekian lama, Yun Yao yang koma, berangsur-angsur bangun. Dia perlahan membuka matanya, mengangkat kepalanya, dan melihat sekeliling dengan mata buram. Ketika dia melihat bahwa ini adalah ruang rahasia yang penuh dengan dimenki, dia menyadari bahwa dia terjebak di kediaman Gua Raja Iblis Sue Qian Jiang. Dia melihat ke bawah dan melihat rantai besi dingin diikat ke anggota tubuhnya, dan tanpa sadar mencoba menggunakan kekuatannya untuk berjuang, hanya untuk menemukan bahwa kekuatannya telah disegel. Pada saat ini, suara wanita yang jelas terdengar di telinganya. Yun Yao, kamu, kenapa kamu juga ditangkap dan dibawa ke sini? Yun Yao tanpa sadar menoleh, dan melihat seorang gadis muda sepuluh langkah jauhnya, yang juga diikat dengan rantai besi dingin. Ketika dia melihat penampilan gadis muda itu, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Seorang suan, mengapa kamu di sini? Keduanya saling memandang, penuh keraguan, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah hening sejenak, Yun Yao menjelaskan, pagi ini, saya menerima surat misterius. Hanya ada satu kalimat dalam surat itu, jika kamu ingin menyelamatkan selir surgawi, pergilah ke Gunung Yan di pinggiran selatan. Saya mengambil surat itu untuk mencari Kaisar, dan setelah menanyakan situasinya, saya mengetahui bahwa Anda telah meninggalkan rumah raja, dan Kaisar juga menerima surat serupa. Kaisar mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi aku meninggalkan Monarch Mansion bersamanya, dan bergegas ke Gunung Yan untuk menyelamatkanmu. Kami tidak menemukan Anda dan penulis surat di Gunung Yan, dan setelah menunggu beberapa jam, kami bertemu dengan Raja Iblis Suek Yan Jiang. Raja Iblis Suek Yan Jiang sangat kuat, dan dia melukai saya dan Kaisar dengan serius, jadi dia menangkap saya dan membawa saya ke sini. Yun Yao menjelaskan semua yang telah terjadi, lalu bertanya kepada Ansuan, bagaimana kamu bisa tertangkap dan dibawa ke sini? Apa sebenarnya yang terjadi sebelum itu? 715 Setelah mendengarkan penjelasan Yun Yao, Ansuan akhirnya mengerti apa yang terjadi. Meski dia masih membenci Yun Yao di dalam hatinya. Tapi sekarang, keduanya berada di penjara dan nasib mereka tidak diketahui. Dia untuk sementara menekan kebenciannya dan menjelaskan dengan suara rendah, hari itu, aku meninggalkan Cloud Hall dengan kemarahan dan meninggalkan Monarch Mansion. Tidak lama setelah saya meninggalkan hutan Monumen Suci, sebelum saya dapat memutuskan kemana harus pergi, saya pingsan oleh seorang ahli topeng misterius. Ketika saya bangun, saya menemukan bahwa saya berada di gua yang gelap. Esensi sejati saya disegel dan saya dipenjara di dalam gua. Dan saya juga melihat bahwa ahli bertopeng sedang bertarung dengan dua ahli dari klan iblis. Tidak lama setelah mereka bertarung, ahli bertopeng itu bukan tandingan dua ahli dari klan iblis dan lolos dengan luka-luka. Saya jatuh ke tangan dua ahli dari klan iblis. Oh benar, salah satu dari dua ahli dari klan iblis adalah Raja Iblis Sue Kian Jiang yang Anda sebutkan. Pakar lain dari klan iblis tampaknya adalah bawahan Sue Kian Jiang. Setelah saya jatuh ke tangan mereka, saya mendengar mereka berbicara dalam bahasa klan iblis untuk sementara waktu, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Setelah mereka selesai berdiskusi, Sue Kian Jiang pergi sendirian dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Bawahan Sue Kian Jiang menangkap saya dan membawa saya ke sini. Mendengar ini, Yun Yao tiba-tiba menyadari dan memahami keseluruhan cerita. Dia berkata kepada Ansuan, gua tempatmu di penjara seharusnya berada di Swallow Return Mountain. Orang yang mengirimkan surat kepadaku dan putra langit seharusnya adalah ahli misterius yang membuatmu pingsan. Tidak heran ketika kami bergegas ke Swallow Return Mountain, kami tidak dapat menemukan Anda dan orang yang menulis surat itu. Kami hanya melihat jejak pertempuran di gunung. Jadi itu sebabnya. Yun Yao berpikir sejenak dan bertanya kepada Ansuan, selir surgawi, apakah Anda tahu identitas ahli misterius yang membuat Anda pingsan? Seorang Suan menggelengkan kepalanya. Yun Yao bertanya lagi, apakah ahli misterius dari klan manusia atau klan iblis? Seorang Suan dengan serius berpikir sejenak dan berkata dengan pasti, pakar misterius itu seharusnya berasal dari klan manusia dan bukan klan iblis. Dia tidak memiliki karakteristik klan iblis dan keterampilan bela diri yang dia gunakan juga merupakan kekuatan esensi sejati. Terlebih lagi, orang ini tidak asing dengan kediaman kerajaan. Yun Yao mengerutkan kening dan merenung. Dia bergumam, pakar misterius itu adalah manusia. Dia bukan orang asing di Istana Raja. Mengapa suratnya memiliki aura ras alien? Memikirkan hal ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia langsung menebak seseorang. Mungkinkah, ahli misterius itu adalah Murong Ling Feng? Yun Yao tahu dengan jelas bahwa sebagai salah satu dari 3.000 besar keluarga aristokrat kuno, keluarga Murong memiliki teknik rahasia warisan khusus yang memungkinkan mereka untuk membuat dan meniru aura klan lain. Justru karena inilah para elit keluarga Murong dapat menyamar dan menyelinap ke berbagai klan untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan segala macam informasi rahasia. Bisnis utama keluarga Murong bukanlah memurnikan pil atau alat pemurnian. Sebaliknya, mengumpulkan informasi rahasia dan menjual semua jenis informasi. Selama hampir seribu tahun, keluarga Murong telah menggunakan teknik rahasia dan berbagai metode untuk membuat jaringan informasi yang meliputi dataran tengah dan benua empat sudut. Selama itu adalah peristiwa besar yang terjadi di Profound Sky Continent, hampir tidak ada yang bisa lepas dari mata dan telinga keluarga Murong. Keluarga Murong memiliki mata-mata di seluruh dunia. Mereka bahkan bisa menyamar sebagai klan lain dan menyelinap ke klan lain. Bahkan di Gurun Utara, tempat paling pahit di benua itu, keluarga Murong memiliki mata-mata dan utusan yang dapat memata-matai pergerakan ras iblis. Berkali-kali, ketika pengadilan kekaisaran ingin mengumpulkan informasi rahasia, mereka harus meminjam kekuatan keluarga Murong. Justru karena inilah keluarga Murong sangat diandalkan oleh pengadilan kekaisaran dan dapat berdiri tegak selama seribu tahun tanpa mengalami penurunan. Ekspresi Yun Yao serius saat dia diam-diam merenung, jika ahli misterius yang membuat Ansuan pingsan adalah Murong Ling Feng, maka tidak sulit untuk memahaminya. Keluarga Murong ingin menggunakan Ansuan untuk berurusan dengan saya dan kaisar, untuk benar-benar mengacaukan situasi. Oleh karena itu, mereka juga mengirimi saya surat. Namun, Murong Ling Feng tidak menyangka bahwa di tengah jalan rencananya, dia akan bertemu dengan Raja Iblis Sue Kian Jiang. Dengan kecerdasan Yun Yao, dia dengan cepat menebak penyebabnya. Namun, ini hanya pengurangannya. Sebelum kebenaran terungkap, dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Segera, Yun Yao menekan banyak pemikiran di benaknya. Dia memandang Ansuan dan dengan tenang berkata, kamu tidak perlu khawatir. Segera, seseorang akan datang untuk menyelamatkan kita. Seorang Suan dengan acu-ta'acu meliriknya dan dengan dingin mendengus, haf. Permaisuri ini memang sedikit khawatir bahwa Iblis yang kejam dan bengis kemungkinan besar akan membunuh permaisuri ini. Saya tidak berharap Anda ditangkap. Karena kamu bersamaku, apa yang perlu aku khawatirkan? Lagi pula, Kaisar pasti tidak tega membiarkanmu kehilangan sehelai rambut pun. Tidak peduli apa, dia akan datang untuk menyelamatkanmu. Nada suara Ansuan dipenuhi dengan kecemburuan dan ejekan. Matanya juga dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian. Yun Yao dengan tenang meliriknya. Dia bisa melihat bahwa dia masih menyimpan dendam dan masih memikirkan masalah sebelumnya. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, Aku, Yun Yao, hanya mencintai Ji Tian Xing. Dalam hidup ini, aku tidak akan menikahi orang lain selain dia. Aku pasti akan berpegangan tangan dengannya sampai akhir zaman. Adapun Long Yun Xiao, pikiran dan tindakannya tidak ada hubungannya denganku. Saya tidak bisa mengendalikannya, dan saya tidak bisa memengaruhi pikiran dan keputusannya. Berbicara sampai saat ini, dia menatap Ansuan dan dengan tenang berkata, Ansuan, kamu bukan orang biasa di dunia fana. Mengapa kamu harus menjadi wanita pencemburu yang berpikiran sempit? Daripada membuang-buang waktu dan energimu untuk cemburu, mengapa kamu tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan bagaimana cara merebut hati Long Yun Xiao? Apa yang harus Anda lakukan untuk mengamankan posisi Anda sebagai permaisuri surgawi? Ketika Ansuan mendengar kata-kata, berpikiran sempit, dan, wanita cemburu, dia secara naluriah mengerutkan kening. Jejak kemarahan melintas di matanya. Namun, kata-kata Yun Xiao masuk akal. Tidak ada sedikitpun kepalsuan di dalamnya. Dia menatap kosong sejenak. Kemarahan di wajah dan matanya berangsur-angsur menghilang. Dia diam-diam menundukkan kepalanya. Dia juga mengerti bahwa Yun Xiao benar. Jika dia ingin memenangkan hati Kaisar, dia harus mengikuti keinginan Kaisar. Dia jelas tahu bahwa Kaisar tergila-gila dengan Yun Xiao, tetapi dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana merebut hati Kaisar. Sebaliknya, dia melawan Yun Xiao dan merencanakan serta bersaing dengannya. Dia hanya meminta masalah. Itu hanya akan membuat Kaisar semakin muak padanya. Mata Ansuan bersinar terang. Dia berpikir dalam hati, sebagai permaisuri surgawi, saya harus berbakat dan berbudiluhur. Saya harus memiliki gaya model keibuan dunia. Hanya dengan begitu saya dapat memperoleh pengakuan Kaisar dan pengadilan ke Kaisaran. Saya harus lebih murah hati untuk menyelesaikan situasi canggung di depan saya. Selama Yun Xiao tidak ingin menikah dengan Kaisar dan tidak ingin bersaing untuk posisi permaisuri surgawi, Kaisar tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Saya akan selalu menjadi permaisuri surgawi. Waktu bisa mengubah segalanya. Meskipun Kaisar tidak dapat melepaskan Yun Xiao untuk saat ini, selama aku berada di sisi Kaisar, suatu hari aku akan dapat mengubah pikirannya dan membiarkan dia melihat kegilaanku. Berpikir sampai di sini, tatapan Ansuan menjadi lebih tenang dan lembut. Kabut yang menyelimuti hatinya juga berangsur-angsur menghilang. Dia menatap Yun Xiao dengan tatapan tulus dan berkata dengan nada serius, Yun Xiao, aku salah paham denganmu sebelumnya. Tindakanku sedikit berlebihan. 716. Pada saat yang sama, di Monarch Mansion. Cahaya kemasan menyelaukan melintas di langit, terbang menuju puncak pegunungan Tianxing. Swoosh! Cahaya kemasan mendarat di luar gerbang istana Tianxing, memperlihatkan sosok yang tampan dan tinggi. Pemuda tampan berjubah emas ini adalah putra langit, Long Yun Xiao. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan aura trukinya agak kacau dan lemah. Jelas bahwa lukanya tidak ringan. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya. Setelah mendarat, dia buru-buru berjalan menuju gerbang. Di mana Ji Tianxing, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Penjaga di gerbang mengenalinya dan tidak menghentikannya. Dia dengan cepat membuka gerbang untuk menyambutnya. Yang mulia, tuanku berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia. Long Yun Xiao melangkah melewati gerbang dan dengan cepat berjalan menuju istana Tianxing. Dia memerintahkan dengan ekspresi bermartabat, Cepat bawa aku ke ruang rahasia. Penjaga itu memahami urgensi masalah ini dan tidak berani bertanya lagi. Dia dengan cepat membawanya ke kediaman Ji Tianxing. Setelah seratus napas waktu, keduanya memasuki istana tempat Ji Tianxing tinggal dan sampai di pintu ruang rahasia. Long Yun Xiao secara pribadi mengetuk pintu. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan sinar truki ke dalam deretan pintu batu ruang rahasia. Tiba-tiba, pintu batu menyala dengan kecemerlangan yang menyilaukan dan memancarkan fluktuasi truki yang kuat. Ruang rahasia itu remang-remang, dan ada untayan energi spiritual berwarna-warni yang melayang di udara. Ji Tianxing sedang duduk bersila di arah spiritual surgawi, menggunakan gravitasi 30 kali untuk meredam tubuhnya. Dia segera khawatir. Dengan sangat cepat, dia menghentikan tangannya dan menghentikan kultifasinya. Dia mengakhiri meditasinya dan membuka matanya. Saat ini, suara Long Yun Xiao datang dari luar ruang rahasia. Ji Tianxing, ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Cepat keluar dan temui aku. Mendengar kata-kata Long Yun Xiao, Ji Tianxing mengangkat alisnya, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Long Yun Xiao benar-benar datang untuk menemukanku dan bahkan mengetuk pintuku untuk mengganggu kultifasiku. Apa yang telah terjadi? Mengapa begitu mendesak? Pikiran-pikiran ini melintas di benaknya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk membuka susunan dan membuka pintu ruang rahasia. Bersamaan dengan suara berderit, pintu batu yang besar dan berat itu perlahan terangkat. Ji Tianxing dengan cepat melangkah melewati pintu dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Ketika dia melihat Long Yun Xiao, dia langsung tahu bahwa Long Yun Xiao terluka. Dia tampak cemas dan khawatir. Dia dengan cepat bertanya, Tianzi, apa yang terjadi? Long Yun Xiao tidak membuang waktu dan menariknya keluar. Yao Yao ditangkap oleh Raja Iblis Sue Kian Jiang. Aku juga dilukai oleh Sue Kian Jiang. Cepat ikut aku untuk menyelamatkannya. Adapun apa yang terjadi, saya akan memberitahu Anda secara detail nanti. Apa, Yao Yao ditangkap oleh Raja Iblis Sue Kian Jiang? Ketika Ji Tianxing mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Yun Yao, dia langsung mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran, dan hatinya ada di tenggorokannya. Dia buru-buru mengikuti Long Yun Xiao keluar dari istana Tianxing dan terbang menuju pintu keluar kediaman Raja secepat kilat. Dalam perjalanan, Long Yun Xiao menggunakan Soul Sense Sound Transmission untuk mengetahui penyebab masalah ini. Setelah Ji Tianxing mendengarnya, ekspresinya menjadi sedikit rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi hanya dalam beberapa hari kultifasi terpencil. Selir surgawi menghilang dan ditangkap oleh seorang ahli misterius. Yao Yao juga ditangkap oleh Sue Kian Jiang dan dipenjarakan. Terlepas dari selir langit, aku harus menyelamatkan Yao Yao apapun yang terjadi. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Sangat cepat, 6 jam berlalu. Ji Tianxing dan Long Yun Xiao terbang sejauh 3.000 mil dan akhirnya tiba di Gunung Tinta Hitam di Pegunungan. Keduanya berdiri di langit di atas Gunung Tinta Hitam, menghadap ke puncak gunung berwarna coklat tua dan mengamatinya dengan cermat. Tiba-tiba, awan darah muncul di langit di atas puncak gunung, yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Itu menyala dengan cahaya darah merah gelap. Desir. Awan darah menyembur keluar dari Black Ink Mountain dan terbang ke langit dalam sekejap mata. Itu berubah menjadi sosok yang tingginya lebih dari 3 meter. Sosok ini adalah pria klan iblis yang mengenakan jubah merah darah. Kulitnya sepucat mayat. Dia memiliki mulut yang datar, memperlihatkan beberapa taring yang tajam. Ji Tianxing dan Long Yun Xiao pernah melihatnya sebelumnya. Mereka segera mengenalinya. Orang ini adalah Raja Iblis Sue Kian Jiang. Sue Kian Jiang berdiri tinggi di langit. Dia memandang Ji Tianxing dengan mata merah darah dan mencibir. Ji Tianxing, kita bertemu lagi. Terakhir kali, Anda beruntung bisa melarikan diri. Kali ini, Anda mengirim diri Anda kepada saya. Hahaha. Nada bicara Sue Kian Jiang penuh kepuasan. Dia memandang Ji Tianxing dengan mata yang penuh haus darah dan niat membunuh. Ji Tianxing menatapnya dengan dingin dan berteriak dengan marah. Sue Kian Jiang. Jika Anda punya trik, datanglah ke saya. Jika kamu berani membiarkan Yun Xiao kehilangan sehelai rambut, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Hahaha. Sue Kian Jiang tertawa semakin liar. Dia mengaitkan jarinya ke arahnya dan berkata dengan nada menghina, ingin menyelamatkan kekasihmu. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Aku akan berada di gua angin gelap, menunggumu mati. Setelah mengatakan itu, sosoknya melintas dan berubah menjadi awan darah merah gelap. Dia dengan cepat mengebor kembali ke Black Ink Mountain dan menghilang. Ji Tianxing dengan cepat mengejarnya dan mendarat di Black Ink Mountain bersama Long Yun Xiao. Setelah mendarat di puncak gunung, dia melihat sekeliling beberapa kali dan menemukan bahwa seluruh gunung tinta hitam diselimuti oleh barisan pertahanan yang besar. Jelas tidak realistis untuk menggunakan earth iscape teknik untuk mengebor gunung. Dia melepaskan rasa spiritualnya untuk menjelajahi beberapa ratus meter. Segera, dia menemukan bahwa ada jalan berliku di tengah gunung. Di ujung jalan yang berkelok-kelok, ada pintu masuk gua yang gelap dan misterius. Menemukannya, itu pasti gua angin gelap Sue Kian Jiang. Ji Tianxing dengan cepat terbang ke lereng gunung bersama Long Yun Xiao dan mendarat di jalur di luar gua angin gelap. Dia melihat bahwa pintu masuk gua yang gelap ditutupi oleh lapisan tebal cahaya darah. Dia tidak bisa melihat situasi di dalam gua. Cahaya darah yang menyegel pintu masuk gua membentuk dinding cahaya dengan radius 10 meter. Itu terus-menerus berkedip dengan api merah darah dan memancarkan aura jahat yang kuat. Ji Tianxing hanya melihat sekilas untuk menentukan bahwa pintu masuk gua angin gelap. juga diatur dengan susunan setan yang kuat. Itu menggabungkan pertahanan dan serangan balik menjadi satu. Kekuatannya luar biasa. Dia menoleh untuk melihat Long Yun Xiao dan berkata dengan wajah bermartabat, Putra Langit, aku telah bertarung dengan Sue Kian Jiang. Kekuatan Raja Iblis ini tidak buruk. Dia juga memiliki senjata ajaib di tangannya. Dia sangat sulit untuk menangani. Gunung tinta hitam tidak hanya dilindungi oleh susunan, tetapi pintu masuk gua juga diatur dengan susunan setan misterius. Bahkan dengan pencapaian saya dalam susunan, saya tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Begitu kita memasuki gua angin gelap, saya khawatir akan sulit untuk keluar dengan lancar. Sekarang Anda terluka, tidak nyaman bagi Anda untuk bertempur dalam pertempuran berdarah. Lebih baik menunggu di luar gua. Long Yun Xiao melihat cahaya darah tebal di pintu masuk gua dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, kekuatan Sue Kian Jiang sangat kuat. Bagaimana aku bisa membiarkanmu bertarung dengannya sendirian? Jika kita bergandengan tangan, bukankah peluang suksesnya akan lebih besar? Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan berpikir dalam hatinya, putra surga bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Yao Yao. Sepertinya dia belum menyerah pada Yao Yao. Namun, hal yang mendesak adalah menyelamatkan Yun Yao. Dia tidak bisa begitu peduli. 717. Ji Tian Xing tahu bahwa Sue Kian Jiang telah mengatur jebakan ini untuk menghadapinya. Namun, Yun Yao dipenjara di gua angin gelap. Dia harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Untuk menyelamatkan Yun Yao secepat mungkin, dia tidak berani membuang waktu. Dia dengan cepat menggunakan susunannya untuk memecahkan susunan di mendau di pintu masuk gua angin gelap. Long Yun Xiao juga khawatir dan cemas. Dia membantunya memecahkan arai. Setelah satu jam, mereka berdua akhirnya memecahkan arai besar dao iblis di pintu masuk gua setelah menghabiskan kekuatan mental dan fisik mereka. Retakan besar segera muncul di dinding cahaya yang dibentuk oleh cahaya merah tua. Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao melewati celah tanpa ragu dan memasuki gua angin gelap. Us! Keduanya melewati dinding lampu darah dan memasuki terowongan gelap. Mereka berlari menyusuri terowongan yang berkelok-kelok dan melepaskan indera spiritual mereka untuk memeriksa sekeliling. Mereka waspada dan waspada setiap saat. Setelah 15 menit, keduanya akhirnya sampai di ujung terowongan dan memasuki gua yang tinggi dan lebar. Gua itu terletak di perut gunung dan berada seribu meter di bawah tanah. Tanahnya sedikit lembab. Udara dipenuhi dengan bau darah yang kental. Ada juga untayan cahaya merah gelap yang melayang di udara. Ada lusinan kristal darah merah tua di langit-langit gua. Mereka memancarkan cahaya merah redup dan membawa cahaya redup ke gua. Dengan bantuan lampu merah yang lemah, Ji Tian Xing melihat ada kuali hitam kuno di tengah gua. Kuali berkaki tiga itu tingginya 10 meter. Permukaan kuali itu terukir dengan karakter dan pola klan iblis yang misterius. Itu memancarkan cahaya merah gelap dan aura misterius dan jahat. Ada susunan di mendau di bawah kuali. Itu terus-menerus mengumpulkan ki darah dan cahaya darah. Itu berubah menjadi nyala api darah dan dituangkan ke dalam kuali. Di sisi kiri kuali hitam kuno, ada sosok tinggi dan kurus. Itu adalah Sue Kian Jiang, yang mengenakan jubah merah darah. Mata merah gelap Sue Kian Jiang menatap Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao. Dia menyeringai dan mencibir menghina, Haha, kalian berdua idiot benar-benar datang. Alasan mengapa umat manusia begitu lemah dan rentan adalah karena anda terikat oleh emosi dan keinginan. Bahkan jika anda tahu bahwa raja ini telah memasang jebakan dan penyergapan di sini, untuk menyelamatkan wanita tercinta, anda tetap harus dengan patuh mengirim diri anda sendiri sampai mati. He he, kalian manusia benar-benar bodoh dan menyedihkan. Tapi kami iblis berbeda. Yang paling dibenci raja ini adalah tujuh emosi dan enam keinginan. Di depan kekuatan bela diri yang kuat dan negara yang makmur, kecantikan apapun tidak penting. Seluruh tubuh Sue Kian Jiang memancarkan aura sombong dan gaga berani, tampil mengesankan dan bermartabat. Dia sangat bangga dan percaya diri. Dia memandang Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao seperti kucing bermain dengan tikus. Ji Tian Xing menatap Sue Kian Jiang dengan dingin dan berteriak dengan dingin, Sue Kian Jiang. Hentikan omong kosong itu dan segera serahkan Yun Yao. Aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Sue Kian Jiang tertegun sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Hahaha. Ji Tian Xing, Ji Tian Xing. Anda akan mati namun Anda masih begitu sombong. Cacing yang menyedihkan. Setelah tertawa, dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya darah merah tua ke arah dinding batu di sudut gua. Tiba-tiba, kecemerlangan merah gelap menyala di sudut gelap itu, memperlihatkan lapisan formasi susunan tembus pandang. Us. Dua pilar batu setebal ember air muncul di tanah. Rantai besi dingin setebal lengan melingkari masing-masing pilar batu, mengikat keindahan tiada taraf. Ji Tian Xing melihat dengan hati-hati dan mengenali wanita berbaju putih yang diikat ke pilar batu di sebelah kiri. Dia adalah Yun Yao. Wanita yang diikat ke pilar batu di sebelah kanan mengenakan gaun brokat panjang dan mahkota emas Diok Phoenix. Dia adalah selir surgawi An Su Wan. Yun Yao dan An Su Wan sama-sama tidak sadarkan diri. Rambut mereka tergerai dan menutupi separuh pipi mereka. Keduanya diselimuti kabut hitam energi iblis. Jelas, energi iblis telah menyerang tubuh mereka dan kekuatan hidup mereka menjadi sangat lemah. Mereka bisa mati kapan saja. Ketika Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao melihat An Su Wan, mereka tertegun sejenak dan mengungkapkan ekspresi bingung. Mengapa An Su Wan ada di sini? Dia juga ditangkap oleh Sue Qian Jiang. Apa yang sedang terjadi? Ketika mereka melihat situasi Yun Yao dan An Su Wan, mereka langsung mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi khawatir. Terutama situasi Yun Yao. Tidak hanya dia terluka parah, tetapi energi iblis yang mengelilingi tubuhnya juga lebih kuat. Ada juga energi misterius dan dingin di tubuhnya yang terus-menerus melahap kekuatan hidupnya. Sue Qian Jiang melihat ekspresi khawatir dan marah Ji Tian Xing dan mencibir dengan bangga. Ji Tian Xing, aku telah menanamkan kutukan penghilang darah pada Yun Yao. Kutukan penghilang darah ini adalah teknik rahasia tertinggi dari suku sayap darah kita. Hanya orang yang mengucapkan kutukan yang dapat menghapusnya secara pribadi. Tidak ada ramuan yang bisa menyelamatkannya. Tiga hari kemudian, jika saya tidak menghilangkan kutukan penghilang darah pada Yun Yao, esensi darahnya akan meleleh, dan dia akan benar-benar kehilangan akal sehat dan kemanusiaannya. Saat itu, dia akan menjadi iblis wanita yang tidak mengenali keluarganya sendiri dan membunuh siapapun yang dilihatnya. Dia hanya tahu cara membunuh dengan gila. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana perasaan Anda ketika dia secara pribadi menusukkan pedang ke dalam hati Anda. Hahaha. Mendengar kata-kata Sue Kian Jiang, Ji Tian Xing langsung marah dan matanya melonjak dengan niat membunuh yang dingin. Sue Kian Jiang, kamu setan tercela dan ganas, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Sue Kian Jiang melihat penampilannya yang marah dan gila dan tertawa dengan bangga. Hahaha. Melihat nyawa wanita kesayanganmu tergantung seutas benang dan hendak menjadi iblis wanita, kau pasti sangat marah dan patah hatikan. Bagus. Karena kamu begitu berbakti padanya, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan betapa berbaktinya kamu padanya. Sue Kian Jiang menunjuk ke kuali pil hitam di sampingnya dan berkata kepada Ji Tian Xing sambil tersenyum, ini adalah kuali raja penyulingan darah dari suku sayap darah kita. Itu dapat memurnikan esensi darah dari 10 ribu roh dan mengekstraksi garis keturunan makhluk hidup. Ji Tian Xing, jika kamu benar-benar mencintai Yun Yao, maka dengan patuh lompat ke kuali raja pemurnian darah dan ekstrak garis keturunan Kenshin. Selama Anda memberi saya garis keturunan Kenshin, saya akan segera melepaskan Yun Yao dan menghilangkan kutukan penghilang darah padanya. Menggunakan garis keturunan Kenshin sebagai ganti nyawa wanita tercinta, ini sangat berharga. Anda tidak akan menolaknya, bukan? Jika tidak, apa perbedaan antara Anda dan klan iblis kami? Ji Tian Xing terdiam dan tidak berbicara, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan masalah ini. Long Yun Xiao tiba-tiba menjadi cemas dan buru-buru mengingatkan, Ji Tian Xing. Tenang, jangan tertipu. Klan iblis secara alami licik dan kejam. Mereka adalah yang paling tidak dapat dipercaya dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Bahkan jika Anda menyerahkan garis keturunan Kenshin, Suek Yan Jiang masih akan membunuh Anda dan Yao Yao. Sebenarnya, bahkan tanpa pengingat Long Yun Xiao, bagaimana mungkin Ji Tian Xing tidak memahami logika ini? Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa selama dia masih memiliki garis keturunan Kenshin, Suek Yan Jiang tidak akan berani membunuhnya. Begitu dia menyerahkan garis keturunan Kenshin, dia akan menjadi orang yang bisa dibuang. 718. Ji Tian Xing tidak ingin membuang waktu lagi ketika dia melihat tatapan menyedihkan Yun Yao yang terjerat oleh Demon Qi. Dia tidak ragu sama sekali. Seluruh tubuhnya penuh dengan semangat juang. Sebuah cahaya menyala di telapak tangannya dan dia mengeluarkan pedang naga hitam. Uus! Dia memegang pedang naga hitam dan mengarahkannya ke Suek Yan Jiang yang berjarak seratus langkah. Dia berteriak dengan niat membunuh, Suek Yan Jiang, berhenti bicara omong kosong. Anda ingin mengambil garis keturunan Kenshin saya. Anda harus mengalahkan saya dulu. Aku tidak membunuhmu terakhir kali, tapi aku akan mengambil hidupmu hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Ji Tian Xing mengaktifkan esensi sejatinya yang agung dan menggunakan seni pedangnya yang kuat untuk menyerang Suek Yan Jiang dengan kemauan yang gigih. Flash naga merah. Gua itu lebarnya hanya sekitar 200 meter. Itu tidak cukup lebar. Ji Tian Xing mengaktifkan kekuatan apinya yang ganas dan memadatkan cahaya pedang api sepanjang 10 meter. Itu seperti naga yang menusuk ke arah Suek Yan Jiang. Cahaya api merah gelap menerangi gua. Itu langsung melintasi jarak 100 langkah dan tiba di depan Suek Yan Jiang. Suek Yan Jiang masih sombong dan percaya diri. Dia tidak menaruh cahaya pedang di matanya. Hahaha. Bajingan kecil, karena kamu bersikeras mencari kematian, aku akan mengirimmu dan Yun Yao ke surga bersama. Suek Yan Jiang tertawa menghina. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan bola cahaya darah merah tua. Itu berubah menjadi pusaran darah dan berguling ke arah Ji Tian Xing. Pusaran darah besar itu menelan cahaya pedang api seperti naga. Tidak sedikit api yang bocor. Selain itu, pusaran air darah tidak mengurangi kekuatannya setelah menelan cahaya pedang api. Ia bahkan ingin menelan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing mencium bau darah yang menjijikan. Ada kekuatan menelan yang mengerikan yang menyelimuti tubuhnya dan ingin menariknya ke dalam pusaran air. Pada saat kritis, dia segera mundur dan mengayunkan pedangnya lagi untuk melepaskan cahaya pedang emas. Tebasan Kaisar Emas Ji Tian Xing melepaskan semua kekuatannya, memadatkannya menjadi pedang emas sepanjang 50 meter, menebas pusaran darah dan sue kian jiang. Cahaya kemasan menyilaukan menerangi seluruh gua. Segala sesuatu dalam radius 200 meter bisa terlihat dengan jelas. Pedang emas raksasa menebas pusaran merah darah dengan kekuatan yang tak terbendung. Dengan suara, pop pusaran air darah meledak seperti gelembung. Itu berubah menjadi lampu darah yang tak terhitung jumlahnya dan memercik ke segala arah. Tebasan kaisar emas memukul sue kian jiang lagi dan mengirimnya terbang kembali ke dinding gua. Sebuah kawa besar muncul di dinding batu coklat tua yang kokoh, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di sekelilingnya. Pedang emas sepanjang 50 meter jatuh ke tanah dengan gemuruh keras. Ledakan, suara keras dan menghancurkan bumi meledak, dan bergema dengan kuat di dalam gua. Selokan sepanjang 100 meter muncul di tanah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Seluruh gua mulai bergetar hebat, dan kerikil dan debu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas gua. Pada saat yang sama, Long Yun Xiao mengenakan War God Armor dan memegang pedang sembilan awan. Dia melambaikan pedang dan menerekam ke arah sue kian jiang, ingin memanfaatkan situasi untuk menyerang. Namun, pintu batu ruang rahasia di sisi kiri gua tiba-tiba terbuka. Sosok tinggi dan kokoh yang tampak seperti banteng berlari secepat kilat, membawa dua kapak besi hitam besar. Long Yun Xiao, lawanmu adalah aku. Orang ini adalah Sueli. Dia meraung keras dan melambaikan tangannya yang kekar. Memegang dua kapak, dia meretas Long Yun Xiao. Kedua kapak besi besar itu beratnya setidaknya beberapa ribu kilogram. Tapi di tangan Sueli, mereka seringan kertas. Dia melambaikan kapak di sekitar, memercikkan cahaya darah yang ganas dan keras. Momentum Long Yun Xiao diblokir. Sosoknya tiba-tiba tenggelam oleh kapak. Dia seperti perahu yang kesepian di lautan badai, bergoyang-goyah dan bisa terbalik kapan saja. Dia harus menggunakan pedang sembilan awan dan belati gigi naga untuk melawan dengan sekuat tenaga. Kekuatan Sueli telah mencapai tingkat kedua dari Sky Origin Stage. Dia sangat kuat dan serangannya sangat keras. Long Yun Xiao terluka parah, jadi kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Secara alami, dia bukanlah lawan Sueli. Setelah beberapa gerakan, Long Yun Xiao terguncang dan terbang keluar. Dia menghantam tanah sejauh 20 meter, menciptakan lubang besar di tanah berbatu. Sueli membawa dua kapak besi. Seperti binatang raksasa, dia menginjak tanah dan bergegas menuju Long Yun Xiao. Kemanapun dia berjalan, dia meninggalkan serangkaian lubang yang dalam di tanah. Hahaha, putra langit klan manusia biasa saja. Hari ini, aku akan mengalahkanmu. Sueli tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan kapak lagi dan menyerang Long Yun Xiao dengan ganas. Long Yun Xiao mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia masih dipukul mundur. Dia terus mundur menuju pintu keluar gua angin gelap. Saat mereka berdua bertarung, suara gemuruh terdengar. Debu dan kerikil beterbangan kemana-mana, dan kekuatan mereka terus meletus. Badai dahsyat menyapu gua, menyebabkan gua itu kacau balau. Di sisi lain, Ji Tianxing dan Sue Qianjiang juga bertarung dengan sengit. Keduanya lebih kuat, sehingga kekuatan keterampilan bela diri mereka lebih ganas dan menakutkan. Saat mereka berdua bertarung dengan sengit, suara gemuruh yang keras terus terdengar, mengguncang seluruh gua. Badai dahsyat bercampur dengan cahaya berdarah dan kecemerlangan truyuan membentuk lingkaran demi lingkaran gelombang kejut yang terus menyebar ke segala arah. Gua itu hancur berkeping-keping. Atap gua terus runtuh, dan batu-batu besar serta debu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Ji Tianxing dan Sue Qianjiang hanya bertukar selusin gerakan, dan setengah dari gua sudah runtuh. Sebuah lubang besar muncul di formasi pertahanan yang melindungi gua di tempat. Gua itu diambang kehancuran, dan akan segera runtuh. Yun Yao dan Ansuan, sebaliknya, masih terikat di pilar batu. Batu kilangan besar dan debu terus berjatuhan di sekitar mereka. Hidup mereka dalam bahaya setiap saat. Situasi menjadi semakin kritis. Melihat ini, Ji Tianxing diam-diam menyembunyikan pedang naga hitam di reruntuhan. Dia dengan cepat melewati celah dalam formasi, dan melarikan diri dari gua angin gelap. Sue Qianjiang sudah dalam kegilaan membunuh. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Ji Tianxing dan mengekstrak garis keturunan Kenshin-nya. Melihat Ji Tianxing melarikan diri dari gua angin gelap, dia mengejarnya tanpa ragu. Setelah beberapa saat, Ji Tianxing, Sue Qianjiang, Long Yun Xiao, dan Sue Li semuanya meninggalkan gua angin gelap. Hanya Yun Yao dan Ansuan yang tersisa di gua angin gelap, dan pedang naga hitam bersembunyi di reruntuhan. Pada saat ini, pedang naga hitam keluar dari reruntuhan, terbang ke sisi Yun Yao, dan menebas rantai besi dingin dengan sekuat tenaga. Dang-dang-dang, suara logam memukul logam terdengar. Rantai besi dingin yang melilit tubuh Yun Yao langsung dipotong oleh pedang naga hitam. Yun Yao melepaskan diri dari rantai, dan tubuhnya dengan lembut jatuh ke tanah. Pedang naga hitam ragu sejenak, lalu terbang ke sisi Ansuan. Dang-dang-dang, itu memotong rantai besi dingin yang mengikatnya. Seorang Suan juga diselamatkan. Dia jatuh pingsan di tanah. Pedang naga hitam berputar di udara, dan dengan, suosh, itu berubah menjadi naga hitam yang panjangnya 10 meter. Itu melihat Yun Yao dan Ansuan yang tidak sadarkan diri. Itu memancarkan kecemerlangan biru es yang lembut, menyelimuti Yun Yao dan Ansuan, dan menempatkan mereka di punggungnya. 719. Di luar gua angin gelap, di langit ribuan kaki di atas tanah. Ji Tian-sing dan Suekian Jiang mati-matian menggunakan jurus pembunuhan pamungkas mereka, bertarung dengan sekuat tenaga. Pencarian jiwa naga iblis. Suekian Jiang melangkah tinggi di langit, dan berteriak dengan aura pembunuh. Dia melambaikan lengan bajunya, dan telapak tangannya menembakkan cahaya berdarah yang menutupi langit, mengembun menjadi dua naga setan merah darah ganas yang panjangnya ratusan meter. Ang! Dua naga setan merah darah ganas dengan aura kekerasan dan haus darah, secepat aurora, menembus langit, membawa kekuatan yang tak terkalahkan dan menakutkan, dan dengan ganas menyerang Ji Tian-sing. Ji Tian-sing segera diselimuti oleh bayangan besar kedua naga iblis, jatuh ke dalam cahaya berdarah yang memenuhi langit, dan berada dalam bahaya yang akan segera terjadi. Pada saat kritis, dia dengan sembrono menggunakan semua kekuatannya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menyalakan api keemasan yang membumbung ke langit. Pedang suci harimau putih. Mengikuti teriakannya yang marah, seluruh tubuhnya menghilang, dan bergabung dengan api emas yang mengerikan, mengembun menjadi pedang emas besar yang panjangnya ratusan meter. Pedang besar ini terkondensasi, dan memancarkan aura yang sangat tajam, seolah-olah memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Pedang besar itu menyala dengan cahaya keemasan, mengembun menjadi bayangan harimau putih seperti gunung. Itu merentangkan cakar dan taringnya, dan tanpa rasa takut menerkam dua naga iblis berwarna merah darah. Seekor harimau putih melawan dua naga iblis, dan langit serta bumi berubah warna. Langit dalam radius 10 mil diselimuti oleh api keemasan dan cahaya berdarah, dan menjadi kacau. Bang! Bang! Dalam suara keras yang memekatkan telinga, pedang suci macan putih dan dua naga iblis bertabrakan, dan api kemasan dan berdarah yang menutupi langit dan bumi meledak. Dua naga iblis merah darah dan pedang suci harimau putih runtuh dan meledak pada saat yang sama, berubah menjadi ratusan juta pecahan seukuran kuku yang tersebar di langit seperti tetesan hujan. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat meledak, dan menyapu radius 10 mil. Langit terguncang, dan beberapa gunung di dekatnya juga terguncang oleh gelombang kejut. Jurang terbelah, dan batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Di langit yang keruh, sosok Ji Tian Xing muncul. Sanggulnya berantakan, dan rambutnya acak-acakan, dan dia tampak sedikit malu. Dia berdiri tinggi di langit, wajahnya pucat, terengah-engah, tapi matanya menatap Sue Kian Jiang yang berjarak seribu meter. Sue Kian Jiang setidaknya berada di tingkat ketujuh dari tahap asal langit. Selain itu, dia telah mengembangkan keterampilan rahasia dari sekte setan darah. Jika saya tidak menggunakan kartu truf saya, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Pikiran ini melintas di benak Ji Tian Xing, dan matanya melonjak dengan niat membunuh yang dingin. Pada saat yang sama, Sue Kian Jiang juga tertegun sejenak. Matanya berkilat keheranan. Bajingan kecil, kekuatanmu telah meningkat. Kamu benar-benar berhasil memblokir gerakan membunuh raja ini. Huff, jika kamu mencoba gerakan ini lagi, aku akan melihat apakah kamu mati. Aura pembunuh Sue Kian Jiang melonjak saat dia menggeram pelan. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya berdarah yang membubung ke langit, terbakar dengan nyala darah. Cahaya mengalir darah langit. Tubuh Sue Kian Jiang juga mulai terbakar, berubah menjadi cahaya darah pekat yang membubung ke langit. Sua. Cahaya darah merah tua yang menutupi langit memadat menjadi pedang raksasa berdarah yang panjangnya 100 meter. Itu seperti pedang perang dewa jahat yang bisa membelah langit dan bumi. Itu jatuh dari langit dan menebas ke arah Ji Tian Xing. Tiba-tiba, langit dalam radius 10 mil disegel oleh kekuatan tak terlihat, dan udara membeku di tempat. Ji Tian Xing ingin mundur untuk menghindarinya, tapi sepertinya dia terjebak dalam rawa. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa bergerak. Kecepatannya lambat seperti siput. Tak berdaya, dia hanya bisa mengangkat lengan kirinya dan mengaktifkan kekuatan red flame through fire. Membakar telapak langit. Ji Tian Xing meraung dan melambaikan telapak tangan kirinya untuk memukul telapak tangan raksasa yang menyala yang menutupi langit, mengenai pedang cahaya berdarah itu secara langsung. Dengan suara teredam, telapak api raksasa dan sky splitting blade bertabrakan dengan ledakan keras, meledakan angin kencang dan kecemerlangan menyilaukan yang menyapu langit dan bumi. Cahaya darah merah gelap dan api yang menutupi langit tiba-tiba menyebar dalam radius 20 mil, mengubah seluruh area menjadi lautan api dan darah yang tak terbatas. Bila cahaya berdarah itu hancur berkeping-keping di tempat, meledak menjadi 108 ribu keping, memercik ke segala arah. Sosok Sue Qian Jiang muncul. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali, jatuh di langit selama lebih dari seribu meter sebelum menstabilkan tubuhnya dengan susah payah. Pada saat yang sama, telapak langit yang terbakar menghantam gunung tinta hitam di bawah, menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping di tempat, dan roboh dengan suara gemuruh. Sue Qian Jiang berdiri di langit dalam keadaan menyesal, memandang gunung tinta hitam yang hancur berkeping-keping dan berubah menjadi reruntuhan. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya mengeluarkan api darah. Bajingan kecil sialan, Anda berani menghancurkan gua angin gelap saya. Jika saya tidak menghancurkan tulang Anda dan menyebarkan abu Anda hari ini, bagaimana saya bisa menghilangkan kebencian di hati saya? Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Sue Qian Jiang meraung seperti bel, benar-benar marah dan kehilangan akal. Api darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, menyemburkan aura sombong yang menekan langit dan bumi, serta aura pembunuh yang mengerikan yang bisa membantai orang biasa. Pada saat ini, tubuhnya membesar lebih dari 10 kali lipat, dan dia benar-benar berubah menjadi raksasa berjubah darah yang tingginya hampir 100 meter. Dia seperti dewa iblis kuno, dengan aura yang sangat kuat. Dia mengeluarkan gulungan kuno dan rusak dari cincin spasialnya, menuangkan kekuatan hidupnya ke dalam gulungan itu, dan perlahan membukanya. Gulungan kuno dan rusak ini adalah pusaka keluarganya, peninggalan kaisar darah, peta laut darah gunung mayat. Meskipun Jitiansing dicegat oleh Suekian Jiang terakhir kali, dia telah menggunakan segel pegunungan dan sungai untuk membuka peta laut darah gunung mayat. Peta laut darah gunung mayat ini memiliki celah yang belum diperbaiki sampai sekarang, dan kekuatannya hanya sekitar 40%. Tapi bagaimanapun, ini adalah harta karun tingkat jiwa. Bahkan jika ada celah dan celah, kekuatannya masih menakutkan. Peta laut darah gunung mayat. Mengikuti teriakan rendah Suekian Jiang, peta laut darah gunung mayat segera melepaskan cahaya darah yang menutupi langit dan bumi, mengisi radius 20 mil. Tiba-tiba, cahaya darah merah tua mewarnai separuh langit, dan langit dalam radius 20 mil berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas. Jitiansing tenggelam di peta laut darah gunung mayat. Dia hanya bisa melihat cahaya darah tak berujung di sekelilingnya, dan dia tidak bisa melihat apapun di luar. Pegunungan dan hutan di bawahnya, serta reruntuhannya, semuanya terendam dalam lautan darah. Suekian Jiang berdiri di atas lautan darah dan terus melambaikan tangannya, memanipulasi kekuatan lautan darah yang tak terbatas untuk melahap Jitiansing. Jitiansing berjuang di lautan darah, mencoba yang terbaik untuk menahan pemboman dan penindasan gelombang darah yang mengejutkan. Ada juga mayat dan kerangka tak berujung yang terkondensasi menjadi monster besar yang dengan gila mengepungnya. Dia menatap tajam ke arah Suekian Jiang dan mencibir, Suekian Jiang, kamu menggunakan peta laut darah gunung mayat ini sebelumnya, tetapi kamu masih tidak bisa menghentikanku. Hari ini, jika Anda menggunakan teknik ini lagi, akan semakin mustahil untuk menjebak saya. Saat dia berbicara, Jitiansing mengeluarkan segel emas master domain dari cincin luar angkasa. Ketika dia dicegat oleh Duan Muhuang, dia menggunakan segel pegunungan dan sungai untuk memblokir tiga gerakan pembunuhan Duan Muhuang. Meskipun tiga segel yang dipasang kaisar pada segel gunung dan sungai telah hilang, kekuatan harta ini tidak sekuat sebelumnya. Tapi itu masih memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Tombak naga penghancur dunia Jitiansing memegang segel gunung dan sungai dengan kedua tangan dan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan segel gunung dan sungai, melepaskan cahaya tombak emas yang panjangnya lebih dari 300 meter. 720. Saat itu, Jitiansing telah menyaksikan pertarungan antara Yun Zhongki dan Duan Muhuang dengan matanya sendiri. Dia telah menyaksikan tombak naga putri salju, keanggunan Bai Longin. Dia terinspirasi dan menciptakan tombak naga pemusnahan dunia. Gaya dan kekuatan serangan World Annihilation Dragon Spear jauh lebih kuat daripada Mountain River Dragon Shadow. Dalam sekejap, Dragon Spear radiance sepanjang 300 meter tiba di depan Sue Qianjiang. Tombak naga penghancuran dunia akan mengenai Sue Qianjiang dan mengubahnya menjadi debu. Namun, ada lautan darah dalam radius 20 mil. Ini adalah wilayah yang diciptakan oleh Sue Qianjiang menggunakan peta laut darah gunung mayat. Di peta laut darah gunung mayat, dia adalah penguasa wilayah ini. Pada saat kritis, dia bisa menggunakan kekuatan peta laut darah gunung mayat untuk berteleportasi. Wus! Sosok Sue Qianjiang melintas dan berteleportasi 10 mil jauhnya, menghindari serangan tombak naga pemusnahan dunia. Tombak naga penghancur dunia meleset dan melewati lautan darah. Itu terbang ribuan meter dan menghantam tepi lautan darah. Ledakan. Dalam suara yang memekakan telinga, penghalang cahaya darah di tepi lautan darah hancur berkeping-keping dan sebuah lubang besar muncul. Tombak naga penghancur dunia telah menghabiskan kekuatannya dan secara bertahap runtuh. Lubang yang lebarnya beberapa ratus meter itu melebar dengan cepat, menyebabkan lautan darah runtuh dan berubah menjadi lautan darah. Wus! Cahaya darah dalam radius 20 mil tiba-tiba menyatu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, itu menyusut kembali menjadi gulungan tua dan rusak dan terbang kembali ke tangan Sue Kian Jiang. Peta laut darah gunung mayat menghilang dan dunia kembali normal. Sue Kian Jiang berdiri tinggi di langit, memegang peta laut darah gunung mayat dengan kedua tangan dan menatap gulungan itu. Ketika dia melihat celah panjang dan sempit di gulungan itu, dia patah hati dan wajahnya berkedut. Peta laut darah gunung mayat sudah tua dan rusak dan kekuatannya bahkan tidak setengah dari puncaknya. Dia telah menggunakan harta ini dua kali untuk berurusan dengan Jitian Singh tetapi dikalahkan dua kali. Hal ini menyebabkan peta laut darah gunung mayat semakin rusak dan kekuatannya turun drastis. Pada titik ini, kekuatan diagram gunung mayat dan lautan darah hampir sepenuhnya hilang. Itu hanya bisa dianggap sebagai item sihir tingkat asal surga. Harta karun dharma yang kuat yang terkenal di gurun utara telah direduksi menjadi harta karun dharma biasa. Betapa ironis dan konyolnya ini. Jika Sue Kian Jiang ingin mengembalikan diagram laut darah gunung mayat, dia akan membutuhkan setidaknya seratus tahun. Bahan yang dikonsumsi cukup untuk menyempurnakan artefak baru. Kehilangan yang begitu besar membuat Sue Kian Jiang geram. Seluruh tubuhnya tersulut dengan aura pembunuh berwarna merah darah yang membubung ke langit. Ah, Jitian Singh, Bajingan, Reptil, Raja ini akan mencabik-cabikmu. Sue Kian Jiang menyimpan diagram laut darah gunung mayat dan tubuhnya mengembang dengan hebat, akhirnya mengungkapkan bentuk aslinya. Hanya dalam beberapa saat, dia telah berubah menjadi monster merah setinggi seratus meter seukuran gunung kecil. Binatang raksasa ini tampak seperti harimau ganas, tetapi memiliki mulut yang rata dan lebar, memperlihatkan dua taring besar yang panjangnya lebih dari sepuluh meter. Itu memiliki enam kaki, sepasang sayap darah lebar, dan ekor yang menyerupai naga banjir. Adapun ke enam kakinya, mereka terlihat sangat aneh. Mereka tidak terlihat seperti kaki binatang iblis harimau atau serigala, tetapi lebih seperti cakar elang. Mengaum. Binatang bersayap darah meraung ke langit, mengepakkan sayapnya dengan gila-gilaan, dan berubah menjadi aliran merah darah, bergegas menuju Jitiansing. Itu merentangkan sepasang cakar depan yang besar, menukik turun dari langit, dan mencakar Jitiansing dengan ganas. Jitiansing tidak ragu bahwa bahkan jika itu adalah gunung setinggi seribu kaki, itu akan runtuh menjadi reruntuhan setelah terkena sepasang cakar yang dingin dan tajam. Selain itu, kecepatan blutwinged bis sangat cepat sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk mengelak. Pada saat itu, dia tidak memiliki rasa takut atau mundur sedikitpun. Tanpa ragu, dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan kartu trufnya. Pedang Penghakiman Jitiansing mengeluarkan embryo pedang di tubuhnya, dan memadatkannya menjadi pedang emas besar yang panjangnya puluhan meter. Pedang besar itu dikelilingi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan, membentuk sepasang sayap suci, menempelkan sepasang sayap ke pedang emas besar itu. Suara mendesing. Pedang Penghakiman menembus langit dan bergegas menuju binatang bersayap darah dengan kecepatan cahaya, membombardirnya secara langsung. Setelah seperempat detik, pedang penghakiman emas yang menyilaukan dan binatang bersayap darah bertabrakan dengan sengit satu sama lain. Bang! Suara yang menghancurkan bumi meledak, bergema keras antara langit dan bumi. Pedang Penghakiman menembus cakar depan kiri binatang bersayap darah di tempat, menembus lubang berdarah yang besar. Kemudian, Pedang Penghakiman menembus cakar depan kirinya dan masuk ke tubuhnya dengan ganas. Retakan! Dengan suara tulang yang pecah, tubuh blut winged bis langsung ditembus, dan tulang-tulangnya hancur. Pedang Penghakiman menembus tubuhnya, meninggalkan lubang berdarah besar yang menembus tubuhnya dari depan ke belakang. Ini adalah ketajaman dari prinsip pedang pamungkas. Itu tak terbendung dan tidak bisa dihancurkan. Binatang bersayap darah terluka parah oleh pedang. Janggut tulang putih muncul di lukanya, dan darah merah tua menyembur keluar seperti banjir, memercik ke langit. Rasa sakit yang hebat membuatnya gemetar, dan dia meraum dengan marah. Wus! Pedang Penghakiman terbang tinggi ke langit, cahayanya sangat redup, dan kekuatannya melemah hingga 30 persen. Jelas, pedang ini juga menghabiskan banyak vital essence Jitian Singh. Dengan pikiran, dia memanipulasi pedang Penghakiman untuk terbang kembali ke depannya, dan dengan cepat menyusut seukuran ujung jari, dan kembali ke dantiannya. Wajah Jitian Singh sedikit pucat. Dia mengoperasikan vital essence untuk menstabilkan pernapasannya. Ketika dia melihat ke arah Blut Winged Beast, dia melihat bahwa Blut Winged Beast telah berbalik dan dengan panik mengepatkan sayapnya, terbang secepat aliran cahaya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan wajahnya berubah. Dia berteriak dengan marah, Sue Kian Jiang, jangan berpikir kamu bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, dia juga mengejar Sue Kian Jiang secepat aliran cahaya. Dia ingin memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan menangkap Sue Kian Jiang. Namun, saat dia terbang sejauh 2.000 meter, cahaya darah tiba-tiba datang dari sisi langit. Wuss! Itu adalah bola api darah yang membakar, dan itu membungkus seorang pria klan iblis yang sekuat banteng, memegang dua kapak batu kilangan di tangannya. Pria ini adalah Sue Li. Dia baru saja bertarung dengan Long Yun Xiao selama ratusan gerakan, dan dia telah mengalahkan Long Yun Xiao. Meskipun dia juga terluka parah, cederanya tidak jauh lebih baik dari Long Yun Xiao. Tetapi ketika dia melihat Sue Kian Jiang melarikan diri dengan luka-luka, dan Ji Tian Xing ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk membunuhnya, dia dengan putus asa bergegas untuk menghentikannya. Ji Tian Xing, datang dan bertarunglah dengan kakekmu selama 300 ronde. Sue Li meraung seperti bel, melambaikan kedua kapak batu kilangan, dan menebas cahaya darah ke seluruh langit. Dia bergegas ke Ji Tian Xing tanpa peduli dengan keselamatannya sendiri. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Kamu mencari kematian. Dia berteriak dengan suara rendah, dan dengan lambayan tangan kanannya, sebuah pedang api raksasa keluar dan dengan keras meledak ke arah Sue Li. Bang! Sue Li tidak bisa mengelak tepat waktu, dan langsung terkena pedang api raksasa itu. Kedua kapak itu terlempar, dan dia memuntahkan darah dan terbang kembali.